Oke teman-teman kembali lagi di channel FQR Project Nah kali ini kita bakal Ngebahas sebuah topik Di TikTok, maksudnya ini di berita ya Sedikit kali ini kontennya agak sedikit Berita Bukan art ini Seleb-seleb lagi Bukan, sekarang berita Nah kali ini beritanya denger-denger nih ya Ada seorang laki-laki Terus masuk ke dalam Code Dan dia terjebak karena mengejar Sebuah binyawa Nah ini menurut gue menarik sih Buat diangkat dan gue nemu Apa ya? Pemadam Pemadam kebakaran yang Nge-videoin dia dari awal sampai akhir Jadi ini gue sekalian bagi-bagi dan Sekalian nge-reaction video tersebut Nah salah satunya Langsung aja ya kita Oh iya yang belum subscribe silahkan Diklik tombol subscribe karena subscribe itu Berbayar, ya enggak lah gratis Teman-teman ya gratis, gak berbayar Maksud gue berbayar Gratis jadi klik tombol subscribe Dan kita mulai aja Satu, dua, tiga Oke teman-teman Nah disini kita punya Dari tiktoknya Namanya susah banget ya ampun Pofioidotid Ya intinya dia udah centeng biru ya Keren juga sih Walaupun namanya susah Dan disini Dia ngebahas Yang lagi viral Yuk kita tonton aja videonya Yuk guys Disini Disini bacanya Kejer biawak Pemuda ini terjebak Di gorong-gorong Selama lebih dari 7 jam Wow Lama banget Ya udah Kita tonton aja cuplikannya Cuplikan singkatnya ya teman-teman Iya Ayo, ayo Pelan-pelan Pelan-pelan Awas bang Ada kesini bang Ayo pelan-pelan Turun dikit bang Gak apa-apa Gak apa-apa Gak, gak Ayo saya ntar Ayo Gak liatkan Ini salah Ayo Ya udah Ayo Gak diomelin Ayo Ayo sini Ayo Sama sini kok Ayo Sama-sama Oke teman-teman Dan dia Akhirnya singkat cerita Dia berhasil diselamatkan Wah Keren banget sih Tim pemadam kebakaran Dan gue penasaran banget Sama komen-komennya Jadi Video Penghina Al-Quran Itu udah ketangkep Bener Al-Quran Ya ini buka topiknya sih Tapi dia komen kayak gitu Yaudah lah ya Bang Give Alok Mau gue give Alok berapa Give Alok Kenapa ada komen-komen kayak gini sih Reja Reja Oke Kamu Salah tempat Diberita give Alok Oke Kalian kebayang gak sih 7 jam Digorong-gorong Itu apa gak panas banget sih Sesak banget Napas aja susah teman-teman Dan aromanya tuh Tidak sedap banget Yang pastinya itu Gila sih Dan untungnya ya Dia terselamatkan ya Alhamdulillah sih teman-teman Ya kita ikut senang lah ya Dan kita langsung Ke video yang merekam Kejadian dari awal Sampai akhir Dan disini Gue punya Dari Vick Griffin Fire Rescue Vlogger Nah berarti dia seorang vlogger Teman-teman Wah Akhirnya dia punya Vlog Dan ini untung ada Video penjelasannya ya Dan ini udah ditonton Hampir 2 juta orang teman-teman Mungkin sekarang udah 2 juta kali ya Ini udah lah ya Jadi dia yang bagian awal Ini part 1 dulu Nanti kita bahas Yang bagian ini Jadi part 1 nya ini Dia Kita langsung mulai aja Dan disini ada Pemadam kebakaran Tim Rescue Bajunya merah-merah Dan anaknya itu Masuk lewat God Dan God ini menurut gue Kecil banget kan Mungkin dia Masuk ya Masuk ke dalam Tapi Dia Udah masuk Eh Bingung keluarnya Muter kayak gimana Tapi kan bisa mundur Ya kita gak tau lah ya Mungkin dia belok Terus dia bingung kan Ya 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 Tadi Diceritakan namanya Tika Umur 18 tahun Tika apa Tiki ya Tiki Tiki 18 tahun Udah gede sih Tapi kok malah Masuk gorong-gorong Ya Namanya mungkin mencari Sedikit uang gitu kan Sedikit cuan Kita baca Captionnya Masuk gorong-gorong Saat mengejar biawak Akhirnya evakuasi oleh Petugas damker Oke Kita mulai Satu dua tiga Kita mulai Misuk-misuk dong Misuk-misuk nam Kita dulu Cepat dulu Tampan ya Tampan ya Ya udah Ya udah Jangan baimu nggak apa-apa udah mau foto dulu udah mundur langsung aja mundur kamu bang iya iya ntar ntar ini ada tangga tenang ada tangga di doa kamu tenang 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 kalau dilihat-lihat jadi itu tadi petugas ya dia masuk ngerayu wah kenapa dirayu nanti kita nonton di part 2 nya terus kalau dilihat-lihat lagi gorong-gorongnya gila kecil banget kalau gue kayaknya nggak muat deh ngepress banget deh ada-ada aja ngejerbi nyawak sampai masuk gorong-gorong ya keren sih gue penasaran sama komen-komennya kita lihat dari komennya Fikri bang saya my ranta kalau unitnya tinggal satu tapi panggilan ada dua Fikri ngomong apa sih apa gue nggak bisa baca ini ada user komen bisa jadi sebenarnya jin yang berwujud binatang weh weh Kri kamu kebanyakan nonton film dah ya nggak gitu juga kali ya bisa jadi sih cuma ya nggak kayak gitu juga om Purket nggak masuk akal masa ngejer biawak kok bilangnya takut ditangkep polisi oh jadi anak bocel eh bo siapa namanya Tiki tadi takut keluar karena takut tangkep polisi ya lo ngapain biawak kan hewan dilindungi nggak sih nggak lah ya iya ya nggak tau lah tapi polisi juga ngapain coba nangkep ya kan biawak liar udah lah ya wah udah udah lo nggak usah lo jadi ini part 2 nya ya ini yang orang tadi ngerayu supaya keluar ya ya udah lanjut aja ya ini aja lo ntar malah nyegol ruwet urusan nyegol ayo 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 pelan-pelan nggak ditangkep polisi kan ooooo nggak ditangkep polisi kan dia takut ditangkep polisi hmm jadi gitu teman-teman enggak 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 ayo 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 lepar talinya aja lepar tali ya ya udah enggak enggak ayo pelan-pelan pelan-pelan tarik aja Bang dibantu tarik biar cepet dapet napas yang enak napas yang enak seperti yang gue bilang tadi kan gila kalau terjebak di situ apa yang orang lakuin coba terus dikomen apa yang kalian lakuin udah ya udah-udah tenang jangan takut enggak enggak entar ada saya udah lo nggak usah jangan takut ntar ada saya nanti saya apain coba eh kita lihat lagi komennya Awe wahai pemerintah lihat ini rakyatmu yang cari makan sampai begitu keren 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 Awe siapa tahu di denger pemerintah ya Awe enggak ditangkep polisi gila kok lo yang komen gue jadi bangnek ini calon presiden 2024 ini enggak itu juga konsepnya Om Nule enggak sih kita tonton partiganya ntar ada saya ada saya ada saya aman-aman ya ayo ayo pelan-pelan pelan-pelan awas Bang ada besi ini Bang awas ayo pelan-pelan turun dikit Bang enggak apa-apa enggak enggak ada saya ntar enggak kelihatan lho malahan lho lagi kaya orangnya takut luar enggak apa-apa enggak ada yang ngomelin enggak ada yang ngomelin enggak tahu bro gue orang sini ayo turunnya enggak enggak papa enggak enggak ngomelin enggak ngomelin enggak ngomelin enggak enggak slow bro gue orang sini nih slow 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 weh udah punya wilayah ya keren 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 ini biasanya abang-abang yang keren ini biasanya gue sering ketemu kayak gini nih orang-orang kayak gini slow bro gue orang sini nih jadi tenang aja bro gue yang hadapin enggak ngomelin enggak 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 anak sini kok enggak ya wuah hehehe keren-keren zulfa profesi sekarang ini masih ada yang hinih buat kalian yang Mekina bener sih eh jangan dihinalah udah kerjanya keras guys taruhannya Nyawa Manemil kebakaran ini gue sempet salut sih, cuman gue gak mau jadi gimana pengelakaran ya, cuman gue salut sama profesi mereka, ya karena itu taruhannya nyawa temen-temen, dan harus siap gercep gitu, dan keren lah pokoknya ya aku sing delok, AI sesek, nah anda kalau gue sepake jawa sejawa, untung aku orang yang jawa, jadi katanya aku yang ngeliat aja sesek ya bener sih, 7 jam guys bayangin, gelap, bau, pengat sesek gak tuh ya kita bersyukur lah ya bisa menghirup udara-udara seger temen-temen ini di tiktok ini kenapa namanya pada usia susah sih, padahal kan dia ngejerbiawak, malah takut ketangkep polisi ya dia punya masalah apa sih, masalah hidup apa, semangat ketangkep, ya mungkin obi ini dia kalau ngejerbiawak, ngejerbiawak dan dan ramai orang juga kan takut dia ketangkep polisi kali ya dan ini part terakhir kayaknya kalau gak salah dia berhasil dikeluarin yuk mari kita tonton ya selamat, 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 selamat jangan ditarik, jangan ditarik, ada besi ada besi, ada besi selamat ya selamat ya selamat, selamat selamat mundur lom selamat mundur lom ya terus diri iya 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 udah, biarin, biarin Udah lemes loh guys orangnya, mungkin dia udah gak makan ya dari jam 10 ya, terus aromanya kayak gitu, terus nafasnya sesek juga. Wah, rame juga ya yang dibantuin ya, keren-keren. Dia akhirnya ada bahan, gila lemes gitu, pas banget sih. Dan ini hasil rekaman dari beda tampilan ya, beda orang ya yang rekamnya. Boca sini mah ada biawak segede gitu tangkep sendiri, gak usah pake damkar. Damkar evaluasi orang, bukan evaluasi biawak. Tuh guys, jadi berita ini gue sempet salah juga sih, gue kira kok biawak dikejar sampe masuk-masuk gue ternyata ada orangnya ya. Yuk guys, tonton lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Langkah ngep biawak? Iya kan, kong. Oh, nafas ke dalam, gorg-gorg itu. Iya, maksudnya. Ya, ini diterima kasih. jangan takut enggak enggak aman aman iya pelan-pelan turun dikit enggak apa-apa enggak enggak ada saya ntar ini cuplikannya keren sih kayak sinematik menurut gue keren-keren ini iya jangan ditarik kamu mulai kamu mulai Wah gila langsung di infus dia bener-bener guys dan untungnya aja dia bisa ketauan gitu ya kalau dia di dalam situ untungnya lah ya coba kalau nggak ada yang tahu gitu udah nggak kebayang dah nggak bisa keluar dari situ gila sesek banget nafasnya pasti dan Alhamdulillah teman-teman jadi videonya udah ketangkep dan satu lagi video yang ini proses penyelamatan secara singkat ya terakhir ya bener-bener rame banget ya ternyata ya dan dia keluar itu apa nggak kaget berame banget apa sih nih orang ini yang tadi nih tenang aja saya orang sini bang orang sini orang sini orang sini pasti ini dia pasti dia ini dia penduduk sana yang biasanya keren sih eh gue nih dengerin lagu kayak gini kena copyright gak sih kalau kena copyright berarti videonya gua berarti nggak ada suaranya intinya ya gua ganti paling soalnya ini agak keren banget tugas padam kebakaran ini kita baca komen ya salam kemanusiaan oh begini ceritanya mungkin dia nggak keluar berjam-jam karena di luar banyak orang ya dan juga banyak yang berseragam makanya dia nggak keluar-keluar karena ketakutan ya nggak gitu sih masa iya orang yang berseragam dari jam sepuluh terus nggak keluar-keluar nggak nggak gitu Eddin berarti gua sih nggak kayak gitu salut sih buat pemadam kebakaran semoga selalu di dinding yang lu sebenernya matahal banget sukses terus amin 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 weh buat pemadam kebakaran bisa masuk nggak bisa keluar masuk mudah tapi pas mau keluar mungkin dia nggak bisa muter karena sempit ya kalau itu gua setuju kalau ini pemikiran kayak gini gua setuju dan terakhir tadi gua belum baca komentar cepet banget Bang tadi udah ada di IG Damkar Jakarta kok keluarnya kepala duluan berarti dia masuk kaki duluan dong gimana nangke biawaknya kalau kaki duluan aduh ya di dalam ada persimpangan luas bisa belok-belok isi saya lihat mungkin masuknya dari sebelah sana iya sih kan tadi ada pertigaan ya kalau dia masuknya dari ke kiri terus dia mundur kaki ya ya iya ya bisa lah pertigaan seharusnya dia bisa keluar jadi ketakutan pada pertigaan tadi ya mungkin kalau karena panik biasanya orang nggak bisa keluar teman-teman fix dia keluar banyak-banyak orang dia keluar kaget banyak orang fix pasti kerjanya beli terus itu nyawa orang digorong-gorong kehabisan nafas lewat kita tim Damkar kerja keras kecil oke semangat tim Damkar Oke teman-teman jadi gimana menurut kalian tentang video ini apakah kalau untuk hal ini hal yang disayangkan kenapa anak itu ngejir sampai ke gorong-gorong sehingga melibatkan tim Damkar dan untuk tim Damkar menurut gua sih keren banget tapi kenapa ya dia bisa penyelamatannya lama banget yang disayangkan itu apa mungkin dia baru ketahuan di jam segitu nggak keluar-keluar tapi ya untung lah ya ketahuan tim Damkar keren banget lah akhirnya kalian selamat and keren keren dan view juga hampir 2 juta orang yang nonton ini salah satu tim memadam kebakaran Fikri namanya dan makasih Bang Fikri udah nampilin di aplikasi Tok Tok semih eh Tok Tok lagi Tik Tok sehingga gua bisa nge-reaction video dari si anak ini dan buat kalian juga makasih yang udah nonton channel ini dan mampir dan jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai kedemu di next video dan coba kalian sampaikan komen kalian gimana kalau nasib kalian seperti anak itu temen-temen oke kalau gua sih ya nggak tahu lagi lah gua gua ngomong-ngomong apa gua juga bingung udah dalam udah panik udah sesek nafas udah bau udah lengkap banget ya tapi namanya kalau nyari duit ya sampai segitunya ya ya Indonesia plus 62 bro kita nggak ingin tahu nyari duit ah dah dan makasih buat kalian and thank you sampai ketemu di next video dan see you again bye-bye hai hai hai